Intro Ya halo guys, balik lagi bareng gue Mr. Oktos Sang Amatir, pada kesempatan kali ini gue gak bakal mainin game kelas royale Gue hanya sedikit membahas tentang 2 hal Yang pertama gue bahas tentang balance update yang bakal dateng nanti Jadi nanti pada tanggal 1 November Kelas royale bakal ngadain update lagi Tentang perubahan di dalam gameplaynya Yang pertama ada ice spirit Itu face durationnya itu dikurangin Jadi 1,5 detik dari 2 detik Terus ada ice golem yang dead damagenya ditambah jadi 74% dari yang asalnya Ya mungkin itu bakal ningkatin damagenya Dan bisa ngebunuh semacam skeleton army Ataupun ya trop-trop kecil lainnya ya Kalau spear goblin dan goblin mungkin belum bisa Tapi gak tau juga nanti tergantung levelnya juga kan Yang selanjutnya ada rage effect Dia nambah efeknya jadi 35% dari 30% Dan ini sangat amat perubahan yang besar menurut gue Karena rage nya kan udah diturunin jadi 2 elixir doang Sedangkan ini ditambah lagi Dan ini berpengaruh pada lumberjack juga Rage effect nya nambah jadi 35% Dan itu mungkin jadi lebih jadah ya dari sebelumnya Oke dan Inferno Tower hit point nya decrease 6% Dikurangin 6% dan fuck Gue baru aja pindah dari Canon ke Inferno Tower Dan ternyata sekarang malah dikurangin Siap Oke itu yang pertama gue bahas tentang D-Land update yang bakalan dirilis nanti tanggal 1 November Untuk selanjutnya gue bahas tentang 4 kartu baru yang kemungkinan besar akan dirilis oleh Supercell Jadi gue dapet ini tuh sumbernya dari OPGit Studio Ya bagi kalian yang gak tau OPGit Studio itu apa Mereka itu adalah website Dimana dia kerjaannya itu ngebikin spoiler tentang kartu-kartu baru Yang ada di dalam kelas Royal Yang udah terbukti di sebelumnya dia buka 4 kartu baru Mega Minion, Eternal Dragon, Ice Golem dan juga Graveyard Itu berhasil mereka buka Jadi yang pertama mungkin kalian juga tau Jadi Supercell bakal ngeluarin update tentang Tornado Spell Dimana Tornado Spell ini raritynya epic Di deskripsinya dijelasin Drugs enemy troops to the center of the tornado while dealing damage over time Doesn't affect building Jadi dia bakal ngasih damage ke troop aja Nggak ke building Dimana itu punya durasi 3,2 detik Dengan radius 5 range nya Yang dimana per second nya Per detik nya dia itu punya damage 50 Jadi kalau misalkan duration nya itu sekitar 3,2 detik Otomatis total damage nya yang bakal dikasih itu sekitar 160 Ini untuk level 1 kayaknya Gue gak tau juga Dan juga ngebikin si trope trope nya itu bakalan ke tengah Jadi kayaknya nyedot gitu deh Mungkin nanti kalau misalkan udah ada release Mungkin ini jadi yang pertama menurut gue Kalau misalkan itu terjadi Tapi kalau untuk tornado ini gue rasa pasti fix bakal keluar Karena ini udah dikeluarin juga Spoilernya lewat Spell Semoga dengan adanya kartu ini Clash Royale semakin menarik ke depannya Next Ya disini semacam ada barbarian Tapi gue rasa sih lebih mirip viking Oke kita sebut aja viking disini ya Dia punya rarity common Dengan elixir cost 6 Di deskripsi nya dijelasin Dia itu spawned pair of level up barbarian Dia relak regular barbarian Only harder they pair faster and faster Oke Oh sebenernya dia sama banget kayak barbarian yang biasa Bedanya dia itu lebih keras Lebih baik Lebih cepet Dan juga lebih kuat Jadi kayaknya perbedaannya disitu Dan bisa dilihat sendiri dari cost nya juga Dia 6 ya Hit point nya dia 450 Dan ini common Dan yang artinya kalau misalkan ini level 1 Kemungkinan ini bakal jadi tebel banget ya Dengan damage nya juga gede banget Kalau untuk level 1 common Con nya 2 Oh berarti dia sekali turun ada 2 biji viking ya Headsheet speed nya 1,3 Speed nya very fast Semacam goblin gitu mungkin Di proyekan 1 detik Dia range yang melew sama kayak Barbarian pada unu Cuma dia lebih cepat Lebih kuat Lebih tebel Dan juga lebih Bagus yang pasti Ya selanjutnya kita punya clone spell Dan mungkin sebagian besar dari kalian udah tau Clone spell itu apa Karena ini kartunya ada di Plus of clan ya Ada di COC Jadi di COC itu dia fungsinya Nge-clone tapi dengan durasi tertentu Nah kita gak tau nih disini kayak gimana Oke Keterangannya Duplicate all friendly troops In the target area Clone troops are fragile Ya itu Fragile itu kayak rapuh ya Lebih rapuh But pack the same punch as the original Doesn't affect welding Ya jadi dia bisa nge-duplicate Ataupun clone Dari semua troops yang kita turunin Tapi bedanya Dia itu lebih lemah ya Lebih rapuh Tapi Hitnya sama Damagenya itu sama Kayak yang aslinya Jadi mungkin Kemungkinan besar ini sama persis Kayak yang di COC Cuma bedanya Mungkin di durasi Ataupun di Daya tahannya Yang tadi lebih rapuh ya Untuk Epic level 1 Dia nge-clone Common Level 6 Epic level 1 Rare level 4 Dan legendary level 1 Radiusnya 3 Electric force nya cuma 3 Jadi kalau misalkan kalian Turunin trop trop gede Ice party Ataupun Lapahon Ataupun giant Dia bakal jadi double Atau royal giant Jadi double itu Bakal nyusahin banget Untuk keluar Oke next Yang terakhir Kita punya Apa nih Kayak Ice wizard Tapi dia Listrik Jadi mungkin ya Electric wizard Ataupun Ya itulah Voltage wizard Apapun itu ya Kita sebut aja Electric wizard Dia punya Elixir cost 4 doang Realty nya Legendary Dan dia punya Keterangan He'll end with A foe Stunning nerdy enemies And continues To show off By zapping 2 At a time His favorite move He is Tidak penting Tapi disitu Ada Keterangan Dia Bikin Stun Terus Zapping To at a time Maksudnya Dia Zapp berjalan Atau gimana Kalau misalkan Oh iya itu Keterangannya Dia punya 2600 Damagenya 236 Ini level 1 Stun durationnya 0,5 detik Heatspeednya 1,7 Speednya Pass Range nya 5 Ini jauh banget Menurut gue Ini Kalau misalkan Sampai Ada Ini jadah banget Karena Ini bakalan Jadi Zapp berjalan Dimana Dia punya Damage Yang sakit Targetnya Juga Air and Ground Jadi Sparky Nangis Aja Kalo Ketemu Ini Tiap Ketemu Dizapp Dan Elexer Cost Nya pun 4 Dan Gila Banget Kalau Misalkan Ini Sampai Ada Headpoint 600 Dan Kalau Nggak Salah Ini Beda Dikit Sama S Wizard Dia Lebih Lemah Tapi Damagenya Gila Banget Ya Mungkin Itu Sedikit Pembahasan Tentang Update Yang Bakal Rilis Nanti Di Clash Royal Dan 4 Kartu Baru Yang Kemungkinan Besar Akan Di Update Oleh Supercell Jadi Kalo Misalkan Kalian Punya Pendapat Masing Masing Silahkan Komentar Di Bawah Kita Diskusi Bareng Di Bawah Terkait Dengan 4 Kartu Baru Yang Udah Gue Bahas Tadi Dan Kalo Misalkan Kalian Suka Dengan Video Ini Kalian Bisa Like Dan Share Ke Temen Kalian Karena Satu Share Dari Kalian Saat Berarti Untuk Perkembangan Channel Gue Dan Jangan Lupa Subscribe Ke Channel Gue Karena Gue Akan Terus Update Video Entah Itu Clash Royal Maupun Non Clash Royal Entah Itu Game Maupun Non Game Oke Gue Mr. Okto Undur Diri Salah Amin Sub indo by broth3rmax